Nomboran ke Ukraina Nomboran Sungguh balang nasib tentara Ukraina yang dipaksa bertahan di tengah kemburan habis-habisan pasukan Rusia di kota Soledad yang terkepung Seorang tentara Ukraina yang dirahasiakan identitasnya menggambarkan situasi yang sangat memberikan itu kepada CNN melalui telpon Kami mencoba menarik diri tapi para or sudah ada di sana Jika tidak ada perintah untuk mundur hari ini kemungkinan besar kami tidak akan punya waktu untuk pergi ujar tentara tersebut Kami diberitahu bahwa kami akan ditarik dan sekarang kami ditinggalkan begitu saja katanya dengan putus asa Tentara itu mengatakan kepada CNN bahwa para prajurit yang bertahan kehabisan makanan, kehabisan air dan beberapa terluka namun masih memiliki beberapa amunisi Evakuasi terakhir 3 hari lalu Perintahnya adalah bertahan sampai akhir Dilihat dari suara pertempuran Grup Wagner mengklaim telah merebut kota tersebut Grup Wagner telah membom kota Ukraina sebanyak 91 kali dalam satu hari sejak klaim pembebasan tulis Ukrainska Pravda surat kabar Ukraina Rusia secara resmi mengumumkan pembebasan Soledar melalui Kementerian Pertahanan pada Jumat 13 Januari Kemahan Rusia menjelaskan pembebasan kota itu akan memungkinkan pasukan Rusia membebaskan kota Bakmut yang hanya berjarak 15 km dari Soledar Pasukan Rusia merebut kota itu yang telah lama menjadi fokus pertempuran sengit dan pengeboman pada kandis malam Isi pernyataan kemahan Rusia Ini sekarang akan memungkinkan pasukan untuk memotong pasukan Ukraina dari kota terdekat yakni Bakmut yang jauh lebih besar tambahnya